PSS Sleman resmi memutuskan membatalkan merekrut pemain atas nama Dwi Raffi Angga. Dwi Raffi Angga sebelumnya membela Klub Liga 2 2021, Dewa United. Tugas Raffi bersama Dewa United berakhir setelah Liga 2 2021 seusai. Keberadaan Raffi di Dewa United pun cukup berdampak positif. Pasalnya, Raffi mampu membawa Dewa United promosi ke Liga 1. Tepatnya, Dewa United mengamankan tiket ke Liga 1 seusai mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 dalam perebutan juara 3 Liga 2 2021. Setelah tugasnya berakhir, Raffi sempat mengaku akan kembali bergabung dengan PSS Sleman. Sebagai informasi, Raffi sebelumnya memang menjadi bagian dari PSS Sleman. Akan tetapi pihak PSS Sleman memutuskan untuk meminjamkan Raffi ke Dewa United pada bulan September tahun lalu. Namun sayang, keinginan Raffi tersebut tak bisa terwujud. PSS Sleman mengumumkan bahwa batal merekrut Raffi. Hal ini disampaikan oleh manajer PSS Sleman, Abe Mariano. Dilansir bolasport.com dari Instagram resmi klub, Abe menjelaskan bahwa Raffi tak jadi memperkuat PSS Sleman karena terganjal aturan dari PT Liga Indonesia baru LIB. Raffi dinilai telah bermain untuk dua klub yang berbeda di musim ini. Sehingga Raffi tidak diperbolehkan berganti klub lagi meski dengan klub yang sama.